Pendekar bunga merah jilid empat. Sin Li membuang isi semangka dari mulutnya dan memandang orang itu. Sinar matanya sungguh liar, pikir Sin Li, seperti sinar mata beruang yang buas. Karena dia sama sekali tidak tahu siapa itu Sou Kian, maka dia tidak dapat menjawab dan hanya menggeleng kepalanya. Melihat ini, si jangkung kurus menghardik. Hei, anak muda, apa engkau tuli atau jagu? Kami bertanya kepadamu dia mengamangkan tinjuk kirinya seolah hendak memukul Sin Li. Sin Li bangkit berdiri masih memegangi sebagian dari semangka yang belum dimakannya, dan sebelum dia menjawab, daun pintu pondok terbuka dan gadis tadi muncul dengan tangan masih memegang tempat biji semangka. Gadis itu memandang dengan sinar mata menyelidik, dan ialah yang menjawab dengan lembut namun tegas. Ayahku tidak berada di rumah. Kalian berlima siapakah dan ada keperluan apakah mencari ayahku si jangkung kurus itu kini menghadapi gadis itu dan tiba-tiba dia tertawa dengan sikap yang mengejek. Aha, kiranya engkau ini anak perempuan dari Sou Kian? Benarkah Sou Kian mempunyai seorang anak perempuan yang begini manis gadis itu mengerutkan alisnya? Sou Kian adalah nama ayahku dan sekarang dia sedang tidak berada di rumah. Kalian mau apa si jangkung menoleh kepada teman-temannya dan tertawa? Ia tanya kita mau apa. Hahaha, kita datang untuk menangkap atau membunuh Sou Kian To'ako, kita tangkap saja gadis manis ini untuk memaksa Sou Kian keluar menemui kita teriak seorang di antara mereka yang bertubuh pendek dan berkepala botak gundul. Teman-temannya mengangguk setuju dan kini si pendek itu menemani si jangkung, sikapnya hendak menangkap gadis yang memegang tempat biji semangka itu. Nona, menyerahlah dan ikutlah dengan kami kata si jangkung. Pergilah dan jangan ganggu aku. Ayahku sedang tidak berada di rumah, lain hari saja kalian kembali ke sini, kata gadis berusia 15 tahun itu dengan sikap tenang dan sedikit pun tidak kelihatan takut. Cuite, tangkap saja kata si jangkung dan bersama si pendek gundul, dia mengembangkan kedua lengannya yang panjang itu seperti seekor beruang hendak menangkap mangsanya. Gadis itu nampak berdiri tegak, matanya memandang tajam. Ketika si jangkung kurus dan si pendek gundul bergerak menubruknya, dia menggerakkan tempat semangka. Biji-biji semangka kecil itu beterbangan ke depan menyerang muka keduanya dan kedua orang itu berseru kesakitan dan terhuyung ke belakang. Ketika tangan mereka menyapu muka untuk membersihkan isi semangka, ternyata muka mereka berdarah karena kulit muka ada yang ditembusi isi semangka. Marahlah lima orang itu dan nampak sinar berker depan ketika mereka mencabut kelolok besar mereka. Sinli terkejut sekali. Tadi dia kagum melihat betapa dengan kuaci yang berada di tempat kuaci yang lebar bulat itu si gadis mampu menyerang dua orang yang hendak menangkapnya. Akan tetapi kini dia khawatir melihat lima orang yang bengis itu mencabut kelolok, menghadapi seorang gadis yang nampaknya tidak berdaya. Maka, dengan sendirinya lalu dia bergerak untuk menolongnya. Ketika orang-orang terdepan menerjang untuk menyerangkan kelolok mereka, Sinli menyambitkan dua potong semangka yang masih dipegangnya, plak. Plak dua buah potongan semangka itu dengan tepat mengenai muka mereka sehingga muka itu berlepotan semangka merah, nampak seolah-olah muka til sudah remuk dan berdarah. Kesempatan itu dipergunakan oleh gadis tadi untuk berlari masuk dan ketika keluar lagi ia sudah memegang sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Sementara itu, tiga orang teman mereka yang tidak disambit dengan semangka, sudah menjadi marah. Mereka kini sudah menyerang Sinli tanpa banyak bertanya lagi karena mereka menganggap Sinli tentu kawan gadis itu. Dan melihat serangan mereka itu ganas sekali, Sinli tidak berani memandang rendah. Dia meloncat ke belakang dan mencabut pedang panjangnya. Segera dia dikeroyok oleh tiga orang bergolok itu. Ada pun dua orang yang kena sambit semangka itu kini sudah mengeroyok si gadis yang memutar pedangnya dengan cepat. Sinli sebentar saja dapat mendesak tiga orang penggeroyoknya. Ilmu pedang yang dipelajari dari ayahnya adalah ilmu pedang butong kiam hoat. Maka gerakannya selain indah juga cepat dan kuat sekali. Tiga orang penggeroyoknya menjadi repot karena gulungan sinar pedang yang dimainkan Sinli kini mengepung mereka dan membuat mereka hanya mampu menangkis saja. Gadis itu pun ternyata lihai. Ilmu pedangnya aneh, kadang nampak ganas dan buas, kadang gerakannya lembut halus dan indah seperti menari, akan tetapi kedua orang lawannya itu menjadi repot. Kalau Sinli tidak bermaksud melukai atau membunuh tiga orang penggeroyoknya, sebaliknya gadis itu menyerang dengan tusukan-tusukan maut sehingga si tinggi kurus dan si pendek gundul itu menjadi sibuk. Tak lama kemudian pedang gadis itu telah melukai paha si jangkung dan pundak si pendek. Mereka maklum bahwa mereka tidak akan menang, apalagi tiga orang kawan mereka sudah beberapa kali terhuyung dan terjungkal oleh tendangan atau tamparan tangan kiri Sinli. Si jangkung melompat jauh dan berteriak kepada teman-temannya, lari dan berhamburanlah mereka, menuju ke kuda masing-masing, meloncat ke atas kuda dan kabur dari situ secepatnya. Gadis itu mencoba untuk mengejar, akan tetapi Sinli menghalangi dan berkata, Nona, berbahaya sekalau mengejar musuh yang sudah melarikan diri, apalagi kalau jumlah mereka banyak. Gadis itu berhenti mengejar dan memandang kepada Sinli, kini dengan pandang mat celain. Kemudian ia mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata, Terima kasih atas bantuanmu tadi, sobat, Sinli tersenyum dan membalas penghormatan itu. Akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu, Nona, untuk pemberian semangka yang manis dan harum itu. Nona, orang-orang tadi siapakah? Dan apa maunya mencari ayahmu dengan sikap demikian ganas gadis itu menggeleng kepalanya? Aku tidak tahu, Sinli maklum bahwa mungkin gadis itu sungkan untuk mengakui urusan ayahnya kepada seorang asing, maka dia pun berkata, Perkenalkanlah, Nona, namaku Sinli. Liu Sinli, dia tidak mau mengaku si cu, karena si ini adalah si dari Kaisar Beng. Sebelum dia bertemu ayah kandungnya dan diterima sebagai putranya, bagaimana mungkin dia akan menggunakan nama keturunan ayah kandungnya itu? Kebetulan sekali kita bertemu dan sekali bertemu, kita telah bersama-sama melawan lima orang penjahat. Kalau Nona tidak keberatan, bolehkah aku mengetahui namamu? Nama keturunanmu sudah jelas, so, bukan gadis itu agak tersipu. Selama ini ia hidup terasing dengan ayahnya, jarang ia bertemu apalagi bercakap-cakap dengan seorang asing, lebih-lebih seorang pemuda asing. Akan tetapi, orang ini telah membantunya, bahkan ia harus mengakui bahwa kalau pemuda itu tidak menolongnya, belum tentu ia mampu mengusir lima orang tadi. Dan pemuda itu sudah memperkenalkan namanya, maka akan tidak sopanlah kalau ia menolak memperkenalkan diri. Namaku Sojioklan dan ayahku Sokian. Akan tetapi ayah memang sedang tidak berada di rumah. Aku seorang diri saja di rumah ini. Dan tentang lima orang itu, sungguh, aku tidak mengenal mereka dan tidak tahu mengapa mereka memusuhi ayahku. Sinli merasa tidak enak untuk berlama-lama bicara dengan seorang gadis yang berada sendirian saja di rumah itu. Maka, dia pun segera memberi hormat lagi. Untunglah bahwa mereka dapat diusir pergi. Nah, sekarang aku mohon diri, Nona, hendak melanjutkan perjalananku. Sekali lagi terima kasih atas bantuanmu, Saudara Liu Sinli, kata gadis itu sambil memandang dan tersenyum. Manis sekali. Sinli mengambil bunga merah dari lubang kancin bajunya dan menyerahkan kepada gadis itu. Akulah yang berterima kasih atas keramahanmu dan kebaikan hatimu. Terimalah bunga ini untuk tanda terima kasihku, Nona. Gadis itu nampak terkejut dan heran, akan tetapi ketika pemuda itu mengangsurkan bunga, dengan sendirinya tangannya menerima bunga itu. Sinli lalu menghampiri kudanya, melepaskan kendalinya dari pohon dan meloncat ke atas pelana kuda. Dia menoleh dan tersenyum melihat gadis itu memegang bunga merah pada dadanya. Setelah mengangguk sekali lagi dia pun membedal kudanya, meninggalkan tempat. Itu dengan cepat, menuju ke selatan. Sampai lama Dioklan berdiri dengan bunga di tangan, mengikuti bayangan Sinli sampai bayangan itu lenyap. Barulah ia menghela nafas, lalu menancapkan bunga di rambutnya, dan memunguti biji semangka yang tadi jatuh berhamburan ketika ia berkelahi. Pedangnya ia sarungkan dan kini ia simpan di pinggangnya, untuk persiapan karena siapa tahu musuh-musuhnya akan datang kembali. Baru setelah hari menjelang senja, ayahnya pulang. Legara sahati gadis itu melihat ayahnya pulang. Ayah melihat pedang di pinggang putrinya, soukian mengerutkan alisnya. Giyoklan, mengapa engkau memakai pedang di pinggangmu? Ini bukan waktunya untuk berlatih pedang. Ah, ayah, tadi aku telah berkelahi, apa? Sudah kularang engkau berkelahi, kenapa mencari gara-gara berkelahi dengan orang? Siapa dia dan mengapa engkau berkelahi dengannya? Ayah ini memperhatikan putrinya dan melihat bunga di rambut putrinya. Dia pun heran karena tidak biasanya putrinya itu menghias rambutnya dengan bunga. Giyoklan, apa yang telah terjadi ayah? Tadi ketika aku sedang menjemur biji semangka, datang seorang pemuda yang minta semangka di sini. Aku menyuruh dia mengambil sebuah karena tadinya dia hendak membeli. Setelah dia makan semangka itu, aku lalu masuk ke dalam dan tak lama kemudian aku mendengar suara ribut-ribut di luat. Ternyata ada lima orang yang nampak bengis datang menanyakan engkau, ayah. Katanya mereka hendak menangkap atau membunuhmu, tentu saja aku menjadi marah dan mengusir mereka. Soekian yang bertubuh sedang akan tetapi kurus dan jenggotnya panjang itu nampak kaget. Lalu bagaimana mereka marah dan mengatakan hendak menangkap aku untuk memaksa ayah menemui mereka. Aku melawan dan pemuda yang tadi ku beri semangka lalu membantuku. Dia liai, ayah dan berkat bantuannya, aku dapat mengusir lima orang itu yang melarikan diri dengan kuda mereka. Lima orang itu siapa entahlah, ayah. Mereka tidak memperkenalkan diri, hanya agaknya amat mengenalmu. Pakaian mereka serba biru dan senjata mereka golok besar, ah. Kalau pakaian serba biru dan bergolok besar, tentu mereka itu orang-orang KWI. Tupang melihat ayahnya nampak kaget, gadis itu lalu memegang tangan ayahnya. Ayah, perkumpulan apakah KWI Tupang, perkumpulan golok setan, itu perkumpulan orang sesat, anakku. Ah, kenapa sampai selama ini mereka belum juga melupakan aku? Agaknya sekarang TWA Tsuka WI Ong, Raja Setan Golok Besar, yang menjadi ketua mereka telah merasa dirinya kuat. Heng memang mereka itu bersikap seperti orang-orang bengis dan kasar. Untung ada pemuda yang, oh yaa, sampai lupa aku. Siapakah pemuda yang menolongmu itu? Dan di mana dia sekarang dia mengaku bernama Liu Xinli, ayah. Setelah berhasil mengusir lima orang itu, dia lalu pamit dan pergi melanjutkan perjalanannya. Engkau tidak bertanya dia dari perguruan mana dan berapa kira-kira usianya aku tidak sempat bertanya, ayah, dan usianya kurang dari 20 tahun sebaya denganku atau sedikit lebih tua, hem, masih muda sekali dan sudah lihai. Kalau dibandingkan dengan engkau, siapa kira-kira lebih tinggi tingkatnya? Entah, mungkin sekali aku akan kalah, ayah, gadis itu membayangkan si pemuda yang telah memberi bunga kepadanya dan sengaja berkata demikian untuk memujinya. Padahal ia tidak tahu pasti siapa yang lebih lihai dari mereka. Giyaklan, kita berkemas, kita harus pergi sekarang juga dari tempat ini, tiba-tiba ayah itu berkata. Giyaklan terkejut. Akan tetapi kenapa, ayah? Apakah ayah, jerih menghadapi mereka hampir ia tidak percaya bahwa ayahnya takut akan sesuatu, apalagi takut menghadapi musuh. Ayahnya adalah seorang gagah sejati, dan selalu mengajarkan ia bersikap gagah. Bagaimana mungkin kini ayahnya akan melarikan diri dari musuh? Kalau mereka berani datang lagi, aku yakin ayah akan mampu menghajar mereka. Aku saja melawan dua dari mereka dapat menang. Giyaklan, ayahmu bukan seorang penakut atau pengecut. Akan tetapi aku memikirkan dirimu. Kalau engkau sudah ku titipkan kepada seorang yang dapat ku percaya dan diandalkan, menghadapi seribu orang musuh pun aku akan membusungkan dada, dengan mempertaruhkan nyawaku, akan tetapi, ayah. Aku ingin bersamamu, melawan musuh bersamamu. Dan lagi, musuh seperti orang-orang kasar itu tidak perlu dibuat khawatir. Biar ada sepuluh dari mereka tentu kita berdua akan mampu mengusirnya, kata Giyaklan dengan sikap gagah. Ah, engkau tidak tahu, Giyaklan. Yang memusuhi aku adalah ketua KWI Cupang, karena dendam pribadi setelah kami berkelahi dan diaku kalahkan untuk ketiga kalinya. Dia bersumpah untuk membalas dendam dan agaknya dia telah memperdalam ilmunya. Sekarang, orang-orangnya telah menemukan kita, tentu dia akan muncul bersama anak buahnya. Aku sangsi apakah kali ini akan mampu mengalahkannya dan melihat anak buahnya ganas dan buas. Aku tidak ingin melihat engkau terjatuh ke tangan mereka. Nah, nanti ku ceritakan lebih jelas. Sekarang mari berkemas, bawa pakaian dan barang berharga yang dapat dibawa. Cepat biarpun hatinya tidak setuju, gadis itu tidak lagi berani membantah ayahnya dan mereka berdua lalu berkemas. Setelah menaruh barang-barang bawaan di atas pelana kuda, mereka lalu menunggang dua ekor kuda dan pergi ke arah timur. Baru mereka tiba di lareng bukit, dari depan muncul banyak sekali penunggang kuda. So Kian terkejut sekali tapi sudah tak dapat menghindar lagi karena para penunggang kuda itu muncul dari tikungan secara tiba-tiba dan tidak terduga. Dan yang berada di depan sendiri adalah seorang laki-laki tinggi besar yang berowokan, kurus kurang lebih 50 tahun dan tubuhnya nampak kokoh kuat sekali. Begitu melihat, So Kian tahu bahwa itulah musuh besarnya, T.W.A.T.U. K.W.I. Ong, Raja Setan Golok Besar, Teng Mosan, ketua dari K.W.I. Supang yang pernah dikalahkan sampai tiga kali. Di belakangnya terdapat 20 orang anak buah yang kesemuanya nampak bengis dan menyeramkan. Giyok Lan, cepat kau kembali dan lari. Biar aku menghadapi mereka semua kata So Kian kepada putrinya. Akan tetapi bagaimana mungkin gadis yang sudah ditanamkan keberanian di dalam hatinya itu mau melarikan diri meninggalkan ayahnya berada dalam bahaya? Tidak, ayah. Aku akan melawan mereka katanya sambil mencabut pedangnya. Si tinggi besar berowokan itu pun mendengar percakapan antara ayah dan anak ini. Dia tertawa. Hahaha, So Kian. Biar anakmu kasuruh melarikan diri juga akan dapat ditangkap anak buahku. Anakmu harus menjadi pengganti siunglin, hahaha. Kepung mereka, jangan sampai ada yang lolos 20 orang itu berlomcatan turun dari atas kuda dan mengetung ayah dan anak itu. So Kian mencabut pedangnya dan menghardi kepada si tinggi besar berowokan, Teng Mosan, mana kejantananmu? Bersikaplah sebagai laki-laki. Aku akan menghadapimu untuk bertanding sampai seorang di antara kita menggeletak mati. Akan tetapi jangan ganggu anakku dan biarkan ia pergi. Tidak malukah engkau mengganggu seorang anak perempuan remaja? Hahaha, So Kian, lupakah engkau bahwa engkau pun merampas siunglin, calon isteriku? Sekarang, aku akan membunuhmu dan anakmu harus menjadi pengganti siunglin. Barulah puas hatiku kepada anak buahnya. Dia berkata, biarkan aku menghadapi So Kian sendiri, kalian jaga saja agar anak perempuannya tidak melarikan diri. Kalau ia melawan, tangkap dan jangan lukai ia. Setelah berkata demikian, T.W.A. T.K.W. Ong Teng Mosan meloncat turun dari atas kudanya dan tubuhnya melayang ke atas, berjungkir balik beberapa kali di udara untuk ahinggap di depan So Kian. Tampak sinar kilat dan golok telanjang sudah berada di tangannya, sebatang golok yang mengeluarkan sinar kebiruan dan nampak tajam sekali. So Kian terkejut melihat kenda musuhnya melompat dari atas kuda. Jelas bahwa lawannya itu mendemonstrasikan ginkangnya yang ternyata telah memperoleh kemajuan pesat sekali. Dan golok di tangannya itu pun bukan sembarang golok, melainkan sebatang golok pusaka terbuat dari logam murni yang amat kuat. Tanpa banyak bicara lagi, dua orang lawan yang menjadi musuh besar itu sudah saling serang. Berdenting-denting suaranya diikuti bunga api berpijar ketika pedang dan golok bertemu di udara. Baru beberapa gebrakan saja taulah So Kian bahwa seperti dikhawatirkannya, kepandaian lawan telah meningkat tinggi. Bukan saja ginkangnya yang membuat gerakannya cepat bukan main, akan tetapi juga sinkangnya yang dulu selalu kalah kuat olehnya, sekarang menjadi seimbang. Sementara itu, Gia Klan yang dikepung banyak anak buah kawe itu pang, menjadi khawatir dan marah melihat ayahnya sudah berkelahi dengan orang tinggi besar berwokan itu, maka ia pun menggerakkan pedangnya menyerang para pengepungnya yang menyeringai menyebalkan. Para pengepung yang sudah mendapat perintah dari ketua mereka agar jangan melukai atau membunuh gadis itu melainkan menangkapnya, lalu mengepung ketat dan pedang gadis itu bertemu dengan banyak golok. Banyak tangan mencoba untuk menangkapnya, namun Gia Klan memutar pedangnya menjadi gulungan sinar yang melindungi tubuhnya. Melihat ini, para pengepung mencoba untuk menggunakan golok yang dipersatukan untuk memukul lepas pedang dari tangan gadis itu. Teranggak Gia Klan merasa tangannya tergetar hebat bertemu dengan tujuh batang golok itu, akan tetapi ia mempertahankan dan mengamuk terus, walaupun amukannya itu selalu gagal karena banyak sekali golok yang menahan dan menangkis sambaran pedangnya. Tiba-tiba kepungan itu terkuak dan dua orang terpelanting. Ternyata yang maju membantu Gia Klan itu adalah Cusin Lee. Seperti diketahui, pemuda ini sudah meninggalkan Gia Klan akan tetapi mengapa kini tiba-tiba dia dapat muncul kembali? Kiranya tadi dalam perjalanannya, Cusin Lee melihat debu mengepul di depan dan dia cepat membelokan kudanya, menyelinap di antara pohon-pohon dan dibalik semak kebelukar. Para penunggang kuda itu lewat dan dia mengenal lima orang yang menyerang Gia Klan tadi berada di antara rombongan orang yang sekitar 20 orang banyaknya itu. Mengertilah dia bahwa tentu rombongan itu kawan-kawan lima orang tadi yang hendak membalas kekalahan mereka. Timbul kekhawatirannya akan keselamatan Gia Klan, maka dia pun membayangi dari jauh. Demikianlah, ketika melihat Gia Klan dikeroyok 20 orang itu, Cusin Lee tidak dapat tinggal diam saja. Kalau gadis itu bertanding satu lawan satu seperti halnya ayahnya, tentu Cusin Lee tidak akan mencampuri urusan pribadi orang lain. Akan tetapi melihat darah itu dikeroyok 20 orang laki-laki yang ganas, dia lalu meloncat dengan pedang di tangan dan begitu dia menyerbu dua orang terpelanting oleh tendangannya. Jangan khawatir, nona Soe, aku datang membantumu kata Sin Lee. Tentu saja Gia Lan Girang sekali melihat pemuda yang menjadi buah kenangannya itu. Terima kasih katanya dan kedua orang muda ini saling mendekati lalu beradu kungung untuk menghadapi para pengeroyoknya. Sementara itu, pertandingan antara Soe Kian dan Teng Mosan berlangsung amat serunya. Dua orang ini memang merupakan musuh lama, musuh debu yutan. Sudah tiga kali Teng Mosan selalu menderita kekalahan dari Soe Kian dan sekali ini, setelah memperdalam ilmunya dengan tekun, dia mulai dapat mendesak Soe Kian. Permusuhan di antara mereka terjadi sejak mereka berdua masih sama-sama muda, 20-an tahun yang lalu ketika Teng Mosan dengan kekerasan menculik seorang gadis yang dicintanya. Namun gadis itu, The Siung Lin tidak membalas cintanya. Perbuatan itu diketahui oleh pendekar muda Soe Kian yang segera bertindak. Mereka bertanding dan Teng Mosan menderita kekalahan sehingga terpaksa dia merelakan Siung Lin diantar pulang oleh Soe Kian. Sejak saat itu, hubungan antara Soe Kian dan Siung Lin menjadi akrab dan akhirnya mereka saling jatuh cinta dan menikah. Baru beberapa tahun kemudian Siung Lin mengandung dan melahirkan Soe Giyok Lan. Teng Mosan tidak mau menerima begitu saja kekalahannya, apalagi ketika dia mendengar bahwa gadis yang dicintanya itu menikah dengan Soe Kian. Dia belajar silat lagi dan beberapa tahun kemudian mencari Soe Kian untuk membalas dendam. Akan tetapi, dia kalah lagi. Selama beberapa tahun, dia belajar dan memperdalam ilmu silatnya, lalu mencari Soe Kian lagi. Ketika itu Giyok Lan baru berusia tiga tahun dan Teng Mosan yang datang bagaikan pencuri itu diketahui kedatangannya oleh Siung Lin yang terbangun dari tidurnya. Ia berteriak dan menyerang, akan tetapi ia roboh oleh pukulan tangan Teng Mosan Soe Kian terbangun dan kembali kedua orang itu bertanding mati-matian dan akhirnya kembali Teng Mosan kalah dan melarikan diri membawa luka di dada dan di hati. Akan tetapi, dia puas karena dia telah merobohkan Siung Lin, apalagi ketika dia mendengar bahwa beberapa bulan kemudian wanita itu mati akibat sakit setelah mendapat pukulannya. Wanita yang diperebutkan itu telah mati, berarti Soe Kian juga tidak memilikinya lagi. Cinta memang aneh. Akan tetapi cinta yang terkandung di hati Teng Mosan itu adalah cinta yang dipenuhi nafsu berahi semata, nafsu untuk menyenangkan diri sendiri. Nafsu begini yang membuat cinta dapat berubah menjadi benci kalau yang dicinta itu tidak membalas cintanya, kalau yang dicinta itu tidak dapat dimiliki. Cinta seperti ini kalau sampai berhasil memiliki yang dicintanya, tentu akan merasa bosan. Karena nafsu itu seperti asap api, mengepul bergulung-gulung akan tetapi mudah memadamkan apinya sendiri. Kalau sudah terlampiaskan nafsunya, maka padam pula rasa cintanya. Akan tetapi kalau belum dipuaskan nafsunya, maka berkobar-kobarlah sehingga dapat membakar segala macam dan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikian pula dengan cinta Teng Mosan terhadap Siu Lin isinya hanya cemburu, iri hati, dan kebencian penuh dendam. Bahkan setelah mendengar Siu Lin tewas, dia masih memperdalam ilmunya dengan tekun sekali dan kini, dibantu 20 orang anak buahnya, dia menyerbu dan mengambil keputusan untuk membunuh Soe Kian dengan care apapun juga. Kalau tidak dapat dengan care pendekar, yaitu bertanding dengan adil satu lawan satu, dia akan mengeroyuknya sampai berhasil membunuhnya. Ketika melihat Giyok Lan yang demikian cantik dan mirip Siu Lin, dia mengambil keputusan lain, yaitu dia hendak memperisteri puteri wanita yang dicintanya itu sebagai pengganti ibunya. Soe Kian repot menghadapi serangan-serangan Teng Mosan pada saat Soe Kian terdersak, Teng Mosan menggerakkan goloknya, membabat ke arah pinggang. Hai yaitu, singgak golok itu menyambar dengan dasyat sekali sehingga hampir tak terlakan oleh Soe Kian. Dia cepat menggerakkan pedangnya menangkis, akan tetapi golok itu mental ke bawah dan bagaikan kilat telah menyambar pahanya. Serat darah munkrat ketika celana berikut kulit dan daging paha itu terbabat golok. Soe Kian terhuyung ke belakang dan kembali dengan dasyatnya golok menyambar, sekali ini membacok dada Soe Kian yang roboh berlumuran darah. Ayah Giyok Lan bertempur sambil memperhatikan ayahnya, sempat melihat ayahnya roboh mandi darah, maka ia meloncat dan pedangnya menusuk lambung Teng Mosan dari samping. Orang si Teng itu menggerakkan goloknya menangkis. Teranggak pedang hampir terlepas dari tangan Giyok Lan saking kuatnya tangkisan itu, dan golok itu pun dengan cepatnya sudah diputar membuat Giyok Lan mundur-mundur sambil menggerakkan pedangnya melindungi tubuhnya. Melihat ini, Sin Li juga melompat meninggalkan para pengeroyoknya. Dia dan Giyok Lan tadi telah berhasil merobohkan enam orang pengeroyok ketika terjadi perubahan dengan robohnya Soe Kian. Dia melompat dan menerjang Teng Mosan yang sedang mendesak dan hendak menangkap gadis itu. Teng Mosan terkejut mendengar desirangin di belakangnya. Dia membalik dan menangkis keras sehingga pedang Sin Li terpental. Dua orang muda itu mengeroyok Teng Mosan yang ternyata lihai sekali. Setelah para anak buahnya berlari mendatangi, mengepung dan mengeroyok dua orang muda itu, Sin Li dan Giyok Lan menjadi kerepotan sekali. Akhirnya dua orang muda itu roboh, Giyok Lan tertendang oleh Teng Mosan yang tidak ingin membunuhnya, sedangkan Sin Li roboh karena pahanya terkena bacokan golok. Walaupun dia sudah melindungi dengan Sin Kang tetap saja kulitnya terluka dan dia roboh dengan paha berlumuran darah. Bunuh pemuda itu kata Teng Mosan dan dia sendiri sudah menubruk dan menotok Giyok Lan. Belasan batang golok dibacokan ke arah Sin Li yang sudah roboh terluka. Terang-terang-terang tak belasan batang golok itu terlempar dan beberapa orang terhuyung ke belakang ketika sinar hitam yang panjang menyambar-nyambar. Semua orang terkejut dan ingin melihat siapa yang datang menolong pemuda itu. Juga Teng Mosan yang sudah berhasil menotok gadis itu sehingga tubuhnya terkulai dalam rangkulannya, menengok dan melihat bahwa yang datang adalah seorang kakek kurus bertelanjang kaki, pakaiannya compang-camping namun bersih, tangan kiri mengempit sebatang tongkat hitam dan tangan kanan membawa guci arak. Pengemis tua itu kini membawa guci arak ke mulutnya dan menuangkan isinya ke mulut sampai terdengar bunyi menggelogok. Hahaha, golok-golok setan mengacau lagi. Kalau sekali ini tidak kubas nih, kapan berakhirnya kegilaan ini? Hehehe katanya sambil mengalungkan tali guci ke lehernya sehingga guci arak kini tergantung ke leher. Melihat pengemis tua itu, Teng Mosan menjadi marah. Jembel busuk, siapa engkau berani mencampuri urusan TWA Tsu KWI? Ong ketua KWI, sepang jembel tua yang seperti orang mabok itu tertawa lagi. Hahaha, aku memang jembel, tapi tidak busuk seperti engkau, TWA Tsu KWI Ong. Aku adalah Ciu Sian Lokai Ong Su, sejak kecil tidak pernah menukar nama, Teng Mosan terbelalak. Biarpun baru sekali ini bertemu, akan tetapi sudah lama dia mendengar tentang Ciu Sian Lokai, pengemis tua dewa arak, pengemis tua pemabok yang kabarnya memiliki kesaktian yang sukar dicari tandingannya. Ciu Sian Lokai, selamanya kami, KWI Tsu Pang, tidak pernah menghalangi langkah hidupmu, kenapa hari ini engkau mencampuri urusan kami? Ketahuilah, bahwa urusan sekali ini adalah urusan permusuhan pribadi. Apakah engkau yang kabarnya menghargai kegagahan itu hendak memihak Omi Tohut dia menirukan doa seorang pendeta Buddha? Aku tidak akan mencampuri urusan pribadimu dengan Soh Kian. Akan tetapi setelah dengan perkelahian satu lawan satu engkau berhasil merobohkan Soh Kian, kenapa engkau menganggu pula anak perempuannya? Ini sudah bukan urusan pribadi lagi melainkan kejahatan yang tidak boleh kubiarkan begitu saja mendengar ucapan itu, Teng Mosan khawatir kalau dia akan kehilangan Giyoklan. Setelah merangkul gadis yang terkulai itu dan merasakan kehangatan tubuhnya, mana dia mau melepaskannya? Dia lalu berteriak kepada bawahannya. Serbu, bunuh jembel busuk itu dan dia sendiri lalu membawa Giyoklan melomcat pergi. Anak buahnya menaati perintah ketuanya, akan tetapi ketika mereka menyerbu, yang diserbu sudah tidak ada. Yang nampak hanya berkelebatnya bayangan hitam yang mengejar ketua mereka. Tentu saja beramai-ramai mereka melakukan pengejaran. Baru seratus kaki Teng Mosan berlari, tanpa disadarinya, sebuah batu kerikil menyambar mengenai punggung Giyoklan dan membuat gadis itu terbebas dari totokan, Giyoklan yang berada dalam pondongan Teng Mosan. Begitu sadar cepat mengerahkan sinkang pada tangan kanannya dan tiba-tiba tangan itu menyambar ke arah leher Teng Mosan. Sebuah pukulan dengan jari terbuka mengenai tenggorokan Teng Mosan. Orang ini mengeluarkan suara aneh, lalu pondongannya terlepas, dia terhuyung lalu roboh telentang dengan muka perlahan-lahan berubah menghitam keracunan. Kakek jembel itu ketika tiba di situ dan melihat wajah Teng Mosan, mengerutkan alisnya. Akan tetapi Giyoklan sudah lari ke arah ayahnya, membiarkan para anak buah KWI, Sepang kini mengeroyok pengemis itu setelah melihat ketua mereka rewas dan pengemis itu berjongkok memeriksanya. Mereka menduga bahwa tentu pembunuhnya adalah pengemis itu maka dengan riuh rendah mereka lalu maju mengeroyok. Giyoklan menubruk mayat ayahnya dan menangis. Tak lama kemudian Sinli menghampiri sambil menyeret kaki kirinya yang terlukap pahanya. Nona, kuatkan hatimu, ditangisi juga sudah tidak ada gunanya lagi. Sebaiknya kita bantu lociampu itu, menumpas gerombolan KWI Cupang, Giyoklan menghentikan tangisnya. Akan tetapi ketika ia menengok seperti yang dilakukan Sinli ke arah pertempuran, pertempuran itu sudah terhenti. Semua anggota gerombolan sudah roboh kena wantamam. Tongkat kakek itu. Ada yang kepalanya benjol, ada yang giginya rontok, ada yang tulang iganya patah, dan ada yang salah urat. Pendeknya semua orang kebahagiaan dan kini pengemis itu berkata, Apakah sudah cukup? Atau kalian mintaku pukul sampai mampus? Kalau sudah cukup hayo bawa pergi mayat ketuamu dan jangan berani muncul di sini kembali 20 orang itu semua luka-luka, bukan hanya oleh kakek jembel itu, juga yang terluka oleh Sinli dan Giyoklan tadi. Mendengar ucapan itu, semua orang lalu membawa teman-teman yang terluka berat, mengangkat pula mayat ketua mereka dan berhamburanlah mereka pergi mencari kuda mereka untuk pergi dari situ. Kalian tidak boleh pergi begitu saja Giyoklan membentak dan ia lari mengejar dengan pedang di tangan. Ia sudah memungut kembali pedangnya yang tadi terlepat ketika ia ditawan Teng Mosan Sian Chai Kakek jembel itu berseru seperti seperang tosu dan sudah berdiri menghadang di depan gadis itu. Menyerang orang yang sudah kalah bukan perbuatan gagah Giyoklan menyadari hal itu dan ia kembali lagi kepada ayahnya dan berlutut di dekat mayat ayahnya, lalu menangis kembali. Sementara itu, terpincang-pincang Sinli menghampiri kakek itu, lalu mengangkat tangan memberi hormat. Lo Chiampual, terima kasih atas bantuan Lo Chiampual. Kalau tidak ada bantuan Lo Chiampual, tentu saya dan Nona So sudah tewas di tangan mereka, dia tidak mau bicara tentang ditawannya Giyoklan, lebih baik bicara tentang kemungkinan gadis itu terbunuh bersamanya, karena dia merasa ngeri kalau membayangkan nasib gadis itu andai kata tertawan oleh kepala gerombolan tadi. Chiu Sian Lokai Ong Su, kakek berusia 60 tahun itu, tersenyum dan mengangguk-angguk kagum memandang kepada Sinli. Dan engkau siapakah, orang muda? Apa hubunganmu dengan keluarga So bukan apa-apa, Lo Chiampual? Hanya pagi tadi aku pernah menerima pemberian sebutir buah semangka oleh Nona So. Sewaktu aku makan semangka, Nona So diganggu lima orang anggota KWI, Sulpang dan aku membantunya. Setelah kami dapat mengusir lima orang itu, aku pergi melanjutkan perjalanan, akan tetapi di tengah jalan aku melihat rombongan ini. Karena khawatir Nona So akan diganggu lagi, aku lalu kembali dan sempat membantu. Akan tetapi, ketua itu lihai sekali dan kalau tidak ada Lo Chiampual, celakalah kami, sudah, tidak ada budi ditanam dan tidak ada dendam dibalas, yang penting rawatlah luka dipahamu dan bantulah Nona itu mengurus jenazah ayahnya. Oleh ayahnya, Sinli memang diberi petunjuk tentang merawat luka dan juga membawa obat luka yang manjur buatan ayahnya. Mendengar ucapan kakek itu, dia sadar dan melihat kakek itu membalikkan tubuh dan pergi, dia pun tidak dapat berbuat sesuatu. Dia sudah banyak mendengar dari ayahnya tentang keandahan orang-orang di dunia persilatan. Setelah memeriksa lukanya, memberi obat dan membalut pahanya, terpincang-pincang Sinli menghampiri gadis itu. Melihat Giyoklan menangisi lagi jenazah ayahnya, dia menghibur. Sudahlah, Nona. Daripada ditangisi, sebaiknya kalau kita rawat jenazah ayahmu sebagaimana mestinya. Mari ku bantu engkau mengangkat jenazah ke dalam rumahmu. Gadis itu menoleh dan melihat muka yang menangis itu, Sinli merasa terharu. Kalau menangis, wajah itu demikian ke kanak-kanakan dan baru dia menyadari bahwa gadis ini memang masih muda sekali. To aku, aku, aku hanya hidup berdua dengan ayah, dan sekarang dia meninggalkan aku, aku hidup sebatang, karena gadis itu menangis lagi dan Sinli merasa semakin iba. Dalam kesedihannya, gadis itu menyebutnya to aku, kakak, tentu untuk mengisi perasaan sepi dan tertinggal sendirian saja di dunia ini. Sudahlah, si Omoy, adik, engkau harus berani menghadapi kenyataan hidup. Ayahmu telah meninggal dan dia tewas sebagai seorang pendekar yang gagah. Mati di tangan musuh merupakan kematian yang gagah bagi seorang pendekar dan agaknya Tuhan sudah menghendaki demikian. Sebaiknya kalau kita urus jenazah ayahmu, dengan mati merah Giyoklan menjawab, akan tetapi aku, aku hidup sebatang kera, tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Hem, kenapa engkau berkata demikian? Engkau masih memiliki dirimu sendiri dan di dunia ini terdapat banyak manusia yang menjadi temanmu yang baik. Aku juga menjadi teman baikmu, bukan? Kenapa engkau mengatakan tidak mempunyai siapa-siapa hati? Giyoklan terhibur dan ia menghentikan tangisnya, menoleh kepada pemuda itu dan bertanya, engkau mau membantu aku mengurus penguburan jenazah ayahku? Tentu saja aku mau, dan memang akan kulakukan itu. Kenapa engkau begini baik kepada aku? Tau aku sepasang metu yang masih basah kemerahan itu menatap wajahnya sedemikian rupa membuat Sinli tertegun. Mengapa? Air, si omuai orang hidup haruslah bantu-membantu, bukan? Andaikan aku yang mengalami kesengsaraan sepertimu, apakah engkau yang kebetulan berada dekat denganku tidak akan mau membantuku hening sejenak, lalu gadis itu menggeleng kepalanya? Belum tentu, Tau aku. Aku tidaklah sebaik engkau yang melimpahkan budi kepada aku, ah, engkau pun memberi semangka kepada aku yang kehasan dan kelaparan, bukan? Sudahlah, tidak ada budi ditanam dan tidak ada dendam dibalas, ini kata kakek sakti yang menolong kita. Sebaiknya kita urus jenazah ayahmu, kau bersihkan tubuhnya dan ganti dengan pakaian yang bersih. Aku akan mencari peti mati, tiba-tiba Sinli teringat bahwa gadis itu tinggal di tempat terpencil dan dia tidak tahu di mana dapat dibeli peti mati. Melihat pandang mati Sinli yang kebingungan, gadis itu berkata sedih, aku sendiri tidak tahu di mana kita bisa mendapatkan peti mati. Di dusun-dusun terdekat tidak ada yang jual, sedangkan kota terdekat jauhnya 100 li. Kalau diangkut dari sana dengan kereta, selain harga peti mati itu mahal, biaya angkutannya pun mahal sekali. Aku tidak akan mampu membelinya, gadis itu menggigit bibir menahan tangis. Jangan khawatir, aku masih mempunyai uang untuk membelinya. Di mana kota yang ada penjual peti matinya itu kota Situng, kurang lebih 100 li dari sini di sebelah barat. Baik, aku akan berangkat sekarang juga membeli peti mati itu, si Omoy, pada saat itu terdengar suara orang dengan suara panjang-panjang, seperti orang bernyanyi, sungguh bodoh, ribut mencari peti tebal, membiarkan mayat menjadi busuk sebelum peti datang, Sinli dan Giyoklan meloncat keluar dan ternyata yang bicara itu adalah kakek pengemis yang telah menolong mereka. Kakek itu duduk di atas tanah, bersandarkan sebatang pohon. Melihat kakek itu, Giyoklan segera menghampiri dan gadis ini memberi hormat. Lociampu sudah menyelamatkan nyawaku, Sekarang aku mohon petunjuk, bagaimana jadinya dengan jenazah ayahku? Kenapa lociampu mencelali utuh aku yang hendak membeli peti jenazah? Hahaha, kota si Tungjauh, belum tentu besok pagi peti mati itu akan sampai di sini, sementara itu jenazah ayahmu akan membusuk. Tegakah kau membiarkan jenazah itu membusuk? Jenazah itu pun ingin sekali cepat-cepat kembali ke alam asalnya, Sinli tidak mengerti ucapan itu. Bukankah ayah nona ini sudah kembali ke alam asal, lociampu yang kembali ke alam asal adalah jiwanya, akan tetapi apakah kau kira jasmaninya juga tidak ingin kembali ke alam asal secepatnya? Jiwa kembali ke alam asalnya, yaitu alam baka, sedangkan napas kembali ke udara, suhu badannya kembali kepada api, air jasmani kembali kepada air, tanah kembali kepada tanah. Dan kalian ingin menahan kembalinya semua itu dengan menaruh mayat di peti tebal, dibiarkan membusuk karena rindu kepada alam asalnya. Hayo, cepat bikin peti sederhana saja dari kayu, lalu kubur jenazah itu sebelum membusuk. Kalau kau memang sayang kepada ayahmu, nona, mendengar ucapan itu, Giyoklan dan Sinli saling pandang. Giyoklan mengangkuk dan Sinli lalu melangkah pergi. Aku akan mencari kayu untuk memikin papan peti, untung di dalam rumah itu terdapat alat-alat yang biasa dipergunakan, soh kian untuk membuat meja kursi dan perabot rumah lain, tersedia paku, gergaji dan lain-lain. Sinli dapat membuat peti yang sederhana sekali. Setelah jenazah dibersihkan oleh Giyoklan dan diberi pakaian bersih, lalu dimasukkan peti mati dan dikubur di belakang rumah. Selamat menikmati. Selamat menikmati.